Shalom, selamat sore Sudah benar tentu kita pertama-tama mengucapkan puji dan syukur Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Yang atas berkatnya kita semua dapat hadir disini dalam keadaan sehat walafiat Yaitu dalam mengikuti acara yang kita sudah ikuti Dengan sebagaimana yang terpampang disini Saya juga khusus ini mengucapkan terima kasih Beri kesempatan berbicara disini Pak Marwab dan kawan-kawan semuanya Suatu kehormatan bagi kami Kita dari Batak Center Jadi seperti apa yang saya katakan tadi Seperti ketika diwawancara Ini hal yang luar biasa saya anggap pada hari ini Artinya Ya memang kalau kita berbicara mengenai Kejian apa Maksud kita Mau meningkatkan sumber daya manusia Tetapi tidak ada yang betul-betul Dalam bentuk kesepakatan seperti ini Hanya kebanyakan cerita saja Tetapi ini sekarang dibuktikan dengan adanya kesepakatan itu Itu yang istimewa saya lihat disitu Wujud nyata daripada keinginan mengingatkan SDM itu adalah seperti ini Luar biasa Jadi Kita dari Batak Center Sudah berkentu Pak Marwab juga ini adalah Kedua dan pembina Batak Center Ini semua Dan kita-kita juga ini saya lihat ini Jadi kita sangat Apa Dari Batak Center sebagai Salah satu tujuan dari Batak Center Selain daripada Adalah memelihara Dan meningkatkan Kekayaan budaya Buak-buak Batak itu adalah Di antaranya salah satu juga Adalah bagaimana Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang-orang Batak Nah Seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu Saya pikir Ini perlu kita support Itu yang saya katakan Kita perlu mendukung Bagaimana Kita bisa berkontribusi Atau mengajak orang Berkontribusi Saya hanya mau mengatakan Saya yakinlah Bahwa Yang akan melaksanakan ini adalah orang-orang yang terpercaya Tetapi lebih kita akan meyakinkan diri kita sendiri dan semuanya Semoga Kalau ada keinginan-keinginan seperti ini Kita bisa Mengajak Siapapun di luar yang kita hadir disini Untuk ikut berkontribusi Untuk mendukung Penyelingkaraan daripada Apa yang kita rencanakan dan kita inginkan Pada kesempatan ini Seperti saya katakan tadi Memang Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah sesuatu yang Keniscahayaan Untuk ke depan Karena segala sesuatu Menghadapi Era-era berikutnya Masalah-masalah yang mendasar adalah Sudah kita tahu adalah Masalah sumber daya manusia ini Misalnya saja saya selalu mengatakan Kita ini Jujur aja saya katakan Mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu adalah Boho Ketika ada satu program sekarang Meningkatkan pertumbuhan dari 5% menjadi 6 atau 7 Tetapi saya lihat itu tidak ada peningkatan SDM di dalamnya Saya tidak yakin itu akan terjadi SDM itu adalah kunci daripada Salah satu untuk meningkatkan sumber Apa Peningkatkan daripada pertumbuhan ekonomi Jadi oleh karena itu Apa yang dikerjakan oleh ketiga lembaga ini pada kesempatan itu Adalah bagian daripada Meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga Saya kira untuk bangsa Kita di Indonesia ini Sekali lagi Atas Dukungan daripada kita semua Apa yang dikerjakan oleh ketiga lembaga itu Kita mendoakan bersama Agar sukses ke depan Sekian dan terima kasih